Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada update soal kasus penembakan Brigadir J, lalu Presiden Jokowi yang bertemu dengan IMF dan obat Pax Lovit untuk COVID-19 yang sudah diizinkan oleh Bepom. Gak kelupan ada juga tabrakan beruntun di Bekasi dan TikTok yang bikin fitur baru agar penggunanya gak kecanduan main medsos. Ini dia selengkapnya. Ada sejumlah update nih memasuki hari ke-10 kasus penembakan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo yang dinonaktifkan sampai adanya dugaan pembunuhan berencana. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, resmi mencopot Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri pada Senin malam 18 Juli 2022. Keputusan ini buntut kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Paul Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kapolri menegaskan pencopotan ini sebagai upaya Polri agar penyelidikan dan penyidikan bisa transparan dan akuntabel. Malam hari ini kita putuskan untuk Birjen Paul Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Pak Kapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Perupang akan dikendalikan oleh Bapak Wak Kapolri. Dan ini luntunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel. Ini betul-betul bisa kita jaga agar langkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang risiko yang terjadi. Di hari yang sama, pihak keluarga yang diwakili oleh tim kuasa hukum datang ke Bares Krimpolri untuk melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana di balik peristiwa tersebut pada Senin 18 Juli 2022. Laporan ini didasari oleh adanya temuan sejumlah luka dan memar di bagian tubuh Brigadir J selain luka tembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Siman Juntak mengungkapkan sejumlah luka yang ditemukan di antaranya pada bawah mata, telinga, hidung, dan leher yang berbentuk luka sayatan. Nggak cuma itu, Komarudin juga bilang ada luka memar di bagian perut kanan dan kiri bahkan salah satu jari tangan yakni jari manis juga diduga telah dilakukan pengerusakan. Untuk memperkuat dugaan ini, pihak keluarga dan kuasa hukum mengklaim memiliki bukti berupa video yang menunjukkan penyiksaan terhadap Brigadir J. Oleh sebab itu, mereka pun meminta agar dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Nggak cuma dugaan pembunuhan, kuasa hukum keluarga juga melaporkan tindak pidana dugaan pencurian hingga peretasan. Pasalnya, tim kuasa hukum menyebut hingga saat ini handphone milik Brigadir J masih belum ditemukan. Brigadir J diketahui punya 3-4 ponsel yang menurut keluarga menyimpan banyak bukti untuk membuktikan kasus ini. Mengenai hal ini, kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis, membantah tudingan itu. Menurutnya, kliennya sudah menyerahkan handphone dan barang pribadi lain milik Brigadir J kepada penyidik polisi. Teka-teki yang menyelimuti kasus ini juga bikin Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM turun tangan untuk mengusut kasus. Pada Sabtu 16 Juli 2022, Komnas HAM berkunjung ke Jambi untuk mendatangi rumah keluarga Brigadir J. Komisioner Komnas HAM, Koyero Ana, menjelaskan pihaknya mendapat banyak keterangan termasuk soal foto dan video dalam pertemuan itu. Sehabis ini, Komnas HAM juga memastikan akan turut memanggil para pihak yang terlibat termasuk pihak Irjen Verdi Sambo. Di sisi lain, pada waktu yang hampir berdekatan, Kadif Humas Polri, Irjen Pol D di Prasetyo sempat menyinggung kalau Polri bakal terus memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J. Hal itu, kata dia untuk menghindari spekulasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Adapun Brigadir J diduga meninggal setelah terlibat baku tembak dengan Barada E yang merupakan ajudan Kadif Propam di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren III, Jakarta Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan baku tembak itu dipicu oleh Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan kepada istri Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo. Kasus ini pun mencuri perhatian publik lantaran syarat kejanggalan termasuk soal perbedaan keterangan polisi hingga kasus yang baru diungkap usai 3 hari dari waktu kejadian. Waktu terus berjalan, banyak pihak turun tangan. Publik pun ikut mengawal. Semoga kasus ini dapat segera menemui titik terang dan dapat diungkap sebenar-benarnya. Presiden Jokowi baru aja ketemu sama IMF nih. Kira-kira ngomongin apa aja ya? Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada minggu 17 Juli 2022 kemarin. Presiden Jokowi bertemu dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva. Pertemuan ini dilakukan setelah Georgieva memberi peringatan kepada Jokowi dan negara G20 lainnya untuk membicarakan debt relief alias pengurangan atau refinancing utang di sejumlah negara berkembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Air Langga Hartarto, yang menampingi pertemuan ini menyebut ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan ini. Salah satunya soal kondisi ekonomi Indonesia yang relatif baik. Dalam pertemuan tadi, beberapa hal menjadi catatan disampaikan Bapak Presiden bahwa ekonomi Indonesia relatif sedang baik dan dimana inflasi sekitar 4,2 persen, pertumbuhan 5,01 persen, kemudian juga dalam situasi lain Indonesia ekonomi dibanding negara lain kita punya debt to GDP ratio 42 persen, beberapa negara itu mencapai 100 persen, kemudian defisit masih sekitar 4 persen, dan current account setengah persen, dan balance of trade kita selama 26 bulan positif terus, dan Indonesia punya foreign reserve besar 135 miliar. Dalam hal tersebut, tentu Indonesia melihat bahwa situasi domestik kita relatif baik, beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil. Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga hadir pada saat itu menyampaikan, jika IMF menilai perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Meski begitu, IMF tetap peringatkan soal kondisi ekonomi global yang kian menantang di tengah inflasi tinggi, kenaikan harga pangan, dan energi. Belum lagi situasi krisis yang melanda banyak negara di dunia. Bahwa dalam situasi dunia yang memang sangat tidak pasti ini, semua negara memang perlu bersiap, namun, MG Kristalina tadi menyampaikan Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi tadi. Kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi ngeraca pembayaran, karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, di bawah 5 persen hanya 4,2, dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi. Sebelumnya, Jokowi sudah sempat ngobrol dengan Georgieva di sela-sela pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Elmau, Jerman, pada 27 Juni 2022. Keduanya ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arief Hafaz Ogroseno. Kala itu, Georgieva meminta Jokowi mendorong kesepakatan bersama soal utang sebelum puncak G20 Bali digelar pada November mendatang. Soalnya, ia melihat saat ini hampir sepertiga dari negara-negara berkembang dan dua kali lipat dari proporsi negara berpendapatan rendah berada dalam kesulitan utang. Situasi pun kian memburuk dengan naiknya suku bunga di negara berkembang. Sementara itu, kalau soal perekonomian Indonesia, beberapa waktu lalu, Jokowi juga sempat menyinggung kalau ia percaya diri lantaran ekonomi negara lain tumbuh minus lebih dari 1 persen, mentara Indonesia hanya tumbuh minus 0,1 persen pada 2022. Syukurlah kalau ekonomi Indonesia masih aman. Tapi nggak ada salahnya sih kalau kita tetap puas pada dan hati-hati. Bepom akhirnya secara resmi mengizinkan penggunaan darurat obat baru COVID-19, Paxlovit. Izin penggunaan darurat ini diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bepom, pada Minggu 17 Juli 2022. Paxlovit merupakan terapi antivirus inhibitor protis SARS-CoV-2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Pfizer. Kepala Badan POM RI, Penny Kalukito bilang, Paxlovit dengan dosis yang sesuai bisa dikonsumsi oleh orang dewasa yang nggak perlu oksigen tambahan dan nggak menunjukkan gejala COVID-19 berat. Dalam keterangan resminya, Bepom juga menjelaskan kalau hasil uji keamanan Paxlovit menunjukkan hasil yang baik, di mana ia dapat ditoleransi oleh tubuh dengan efek samping yang ringan hingga sedang. Pada 2020, Bepom juga pernah menerbitkan penggunaan darurat sejumlah obat lain, yakni antivirus Favipiravir dan Remdesivir, serta antibodi monoklonal Rek dan Vimap di 2021 dan Molnupiravir pada 2022. Ngomong-ngomong soal COVID-19, situasi COVID-19 sendiri kini sedang menggeliat lagi nih di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Varian BA.275 atau disebut juga dengan Centaurus digadang-gadang jadi biang keroknya. Varian ini merupakan varian baru turunan Omikron subvarian BA.2 dengan tingkat penularan yang tinggi. Ia pertama kali ditemukan di India dan sudah tersebar di 15 negara termasuk Indonesia, yakni di Jakarta dan Bali. Hal ini disampaikan langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka 18 Juli 2022. Kami juga meng-update ke Bapak Presiden ada subvarian baru yang namanya BA.2.75 yang sekarang sudah beredar di India mulainya dan sudah masuk ke 15 negara. Ini juga sudah masuk di Indonesia. Satu ada di Bali karena kedatangan luar negeri. Dua ada di Jakarta. Yang kemungkinan besar transmisi lokal sedang kita cari sumbernya dari mana. Satgas Penanganan COVID-19 Bali mengungkap kondisi pasien COVID-19 varian Centaurus ini. Pasien terpantau aman dengan gejala ringan dan tak perlu dirujuk ke rumah sakit. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Bali Dewa Made Indra menyebut ini adalah efek dari vaksinasi. Wah, ngeri ya. Udah sampai Indonesia virusnya. Walaupun udah ada obat baru, jangan sampai kita tertular dan juga menularkan virus. Yuk tetap patuhi prokes karena virus masih ada di sekeliling kita. Sabrakan mau terjadi di daerah Bekasi. Belasan orang meninggal dan beberapa motor rusak usai ditabrak truk Pertamina. Kecelakan beruntun terjadi di daerah Cibubur, Kota Bekasi pada 18 Juli 2022. Kejadian ini melibatkan truk tangki Pertamina. Truk itu disebut menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil di lokasi. Pihak kepolisian sendiri belum merilis kronologis kecelakaan ini. Namun, pihak TNI menduga. Kejadian ini disebabkan karena remblong sehingga pengemudi harus banting setir ke kiri. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah korban yang tergeletak di jalan. Ada juga korban yang sampai berada di bawah kolong truk diduga terlindas. Sejumlah motor dan mobil pun tampak rusak akibat tabrakan ini. Sedangkan, truk Pertamina mengalami kerusakan pada bodi bagian depan. Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Farida pun menyebut bahwa korban meninggal dunia berjumlah 11 orang. Salah satu korbannya adalah anggota marinir TNI Angkatan Laut. Usai kecelakaan, satu alat berat diturunkan ke lokasi. Sejumlah ambulans juga dikirimkan untuk mengevakuasi para korban. Pihak kepolisian pun juga langsung turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Menanggapi kecelakaan ini, pihak Pertamina memohon maaf dan berjanji akan bertanggung jawab atas segala kerugian. Turut berduka cita ya. Semoga keluarga dan kerabat korban bisa ditabahkan dan kasus ini bisa diusut sampai tuntas. TikTok bakal ada fitur baru nih. Kali ini akan ada peringatan buat para pengguna agar nggak kelama nonton video dan jadi kecanduan. Fitur baru TikTok akan membantu pengguna agar tidak kecanduan scrolling video. Nantinya, TikTok dapat menghentikan pengguna yang keasikan nonton video dalam durasi yang terlalu lama. Fitur ini sudah diumumkan sejak Juni 2022 lalu, tapi baru bisa dipakai secara menyeluruh pada Juli 2022 ini. Lewat blog perusahaan mereka, TikTok mengumumkan bahwa fitur bernama Screen Time Breaks ini bakal menampilkan pengingat jika TikTok sudah dipakai dalam waktu tertentu. Pengguna nantinya bisa menentukan waktu pengingat dari pilihan waktu yang tersedia dari interval waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Selain durasi waktu itu, pengguna juga bisa mengatur waktunya sendiri pada kolom custom. Tak cuma itu, TikTok juga menghadirkan inovasi lain demi kesehatan mental para pengguna. Ada algoritma baru yang bakal lebih membatasi konten kurang layak bagi remaja. Nah, selain TikTok, beberapa platform lain juga pernah bikin fitur serupa. Salah satunya, Instagram dengan fitur Take a Break yang dirilis pada 7 Desember 2021 lalu. Dengan fitur ini, pengguna bisa memilih interval waktu tertentu, yakni 10, 20, atau 30 menit setelah menggunakan Instagram. Bila interval waktu itu tercapai, muncul pemberitahuan bagi pengguna untuk istirahat atau Take a Break. Selain medsos, beberapa perusahaan game juga ikut peduli kepada pemainnya agar nggak kecanduan main game. Salah satunya, PUBG. Mereka sadar kalau nge-game bisa bikin kecanduan. Makanya, sejak 2019 lalu, PUBG bikin fitur untuk mengantisipasinya. Umur pemain akan ditanyakan di dalam game. Pemain akan diminta memilih apakah dirinya berumur 18 tahun ke atas atau bukan. Bila pemain berumur 18 tahun ke atas, fitur Health Reminder akan diaktifkan. Nantinya, para pemain hanya bisa bermain PUBG maksimal 6 jam dalam sehari. Bila sudah melewati batas waktu tersebut, pemain baru bisa login di hari berikutnya. Kebanyakan internet, nge-game, dan medsos memang punya banyak dampak buruk. Main medsos kebanyakan bisa bikin kualitas tidur menurun dan berdampak pada kesehatan mental. Kondisi ini juga berhubungan dengan depresi, kecemasan, dan kepercayaan diri yang jadi rendah. Bisa muncul perasaan tidak mampu, di mana pengguna dapat merasa dirinya tidak sebaik orang lain di media sosial. Alhasil, muncul rasa iri atau ketidakpuasan. Medsos juga bisa memicu terjadinya cyberbullying. Pengguna bisa jadi antisosial dan egois, sehingga ia bisa jadi berjarak dengan teman dan keluarga. Maka dari itu, pada 2018, peneliti psikologi University of Pennsylvania, Jordi Young bilang, mengurangi durasi main medsos dan enggak kecanduan jadi sangat penting. Soalnya, bisa mengurangi rasa kesepian dan depresi. Nah, sekarang udah tau kan, bahaya kalau kebanyakan main medsos dan internet. Gak masalah sih kalau setiap hari mau internetan, asalkan tau batasan ya. Itu dia 5 menu sarapan kita hari ini. Gak kerasa ya, udah 1 tahun Narasi Pagi menemani sarapan informasi kamu setiap pagi. Simak terus Narasi Pagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye!